Aleluya, Aleluya Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matthius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan Tuhan langit dan bumi Sebab misteri kerajaan engkau sembunyikan Bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil Ya Bapak, kaulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak Serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan Menyatakannya Marilah kepadaku Kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati Maka hatimu akan mendapatkan ketenangan Sebab engkau lakuk Sebab enak lakuk yang kupasang Dan ringanlah beban ku Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Kalau kita perhatikan bacaan Injil Beberapa minggu terakhir Kita akan menemukan sebuah hubungan yang menarik Hubungan relasi yang menarik diantara bacaan-bacaan ini Dua minggu sebelumnya dan minggu sebelumnya Kita mendengar Yesus memberikan sebuah persyaratan Beberapa persyaratan untuk mengikuti dia Dan persyaratan-persyaratan ini tidak mudah Bahkan terbilang sulit sekali Untuk mengikuti Yesus Itu tidak mudah Dan bahkan sulit sekali Jika teman-teman masih ingat syaratnya apa saja Ada banyak ya syaratnya Pertama Kita yang mau ikuti Yesus harus ikut kemanapun Yesus pergi Kedua Yesus bilang Kalau kita mengasih orang tua kita lebih Lebih mengasih orang tua kita daripada Yesus Maka kita tidak pantas ikuti Yesus Kalau kita mengasih anak-anak kita lebih dari Yesus Kita tidak pantas bagi Yesus Mungkin bagi teman-teman yang lagi pacaran Mesra-mesranya pacaran Kalau pacar kalian lebih dikasihi daripada Yesus Kalian tidak pantas ikuti Yesus Jadi harus berani bilang sama cowoknya Sayang Aku cinta Yesus lebih daripada kamu Berani enggak seperti itu buat Yesus Jadi bersyukurlah yang masih single Yang masih single tidak kesulitan bilang I love you Jesus Aku mengasih engkau Jesus Frater-frater disini masih single Jadi pasti bilangnya I love you Jesus dengan penuh Dengan penuh Selain itu tidak hanya itu Kita pun harus siap Memanggul salib kita Berani berkorban Bahkan Yesus bilang Kalau kita Hanya menjaga hidup kita Kita akan kehilangan hidup kita Hanya dengan rela mati buat Yesus Kita sungguh menjadi muridnya Jadi pilihannya sebenarnya hanya dua Yesus atau tidak sama sekali Yesus atau tidak sama sekali Nah ini berat sekali ya Kalau kita Lihat Wah enggak gampang jadi muridnya Yesus Wah susah sekali jadi muridnya Yesus Tetapi ya tetapi Ada kabar baiknya Karena Injil hari ini Memberikan kita dimensi yang lain Dari mengikuti Yesus Menjadi murid Yesus itu tidak selalu susah Ya tidak selalu penuh dengan pengorbanan Tidak selalu dengan penuh isak tangis Hari ini Yesus bilang Bahwa ada hal-hal baik Ada bonus-bonus yang kita akan dapatkan Kalau kita ikuti Yesus Spoiler alert Bonusnya bukan kekayaan Bonusnya bukan harta benda Apa yang dijanjikan Yesus Kepada kita Kalau kita ingin ikut Yesus Pertama kita lihat dulu Bahwa Injil hari ini membuka kita Pada sisi lain dari Yesus Kalau bab sebelumnya Bab 10 Kita sekarang di bab 11 Matius Itu Yesus yang tegas Yesus yang teguh pada penderiannya Kalau ikut aku Semua harus ditinggalkan Semua Kamu harus mengasihi aku Lebih dari yang lain Atau tidak sama sekali Nah ini Sangat teguh Sangat tegas Tetapi hari ini kita mendengarkan Yesus yang Menunjukkan sisi yang lainnya Sisi lainnya seperti apa Seperti yang lemah lembut Dan juga rendah hati Jadi bagaimana Yesus Tidak hanya tegas Tidak hanya tegar Tidak hanya teguh dalam pendirian Tetapi juga kita lihat Sisi yang lain di sehari ini Sisi yang lemah lembut Dan juga penuh kasih Dan rendah hati Rendah hati Dan bagi kita yang mengikuti Yesus Apa yang dijanjikan Yesus adalah Kita akan menerima kelegaan Kelegaan Kalau kita lihat teks Yunani yang digunakan Lebih tepatnya bukan kelegaan Tapi istirahat Istirahat Kita mendapatkan istirahat Atau kelegaan Tetapi Perlu diingat Yesus bilang Datanglah kepadaku Yang letih lesu dan berbahan berat Aku beri kelegaan Tapi kemudian Yesus bilang apa Pikulah Kuk Yang kuberikan Bagi Yesus Istirahat Atau kelegaan Itu bukan Kemalasan Yesus tidak pernah bilang Lemparlah kukmu Lemparlah Tanggung jawabmu Lemparlah pelayanan-pelayananmu Itu tidak pernah dikatakan Yesus Tapi kita harus membawa Kuknya Yesus Oke Mungkin banyak teman-teman disini Generasi muda Generasi milenial Yang tinggal di kota Kebanyakan tinggal di kota Mungkin bertanya-tanya Kuk itu apa Muncul kata kuk Kata kuk Kata kuk adalah Semacam alat Yang dipakai di pundak Atau di punggung hewan Tapi kadang-kadang dipakai manusia juga Untuk Untuk apa Untuk menarik beban Atau untuk membawa beban Ini biasanya Di desa-desa Digunakan untuk Membajak sawah Jadi kuknya Membawa bajak Jadi ada Sapi atau kerbau Mereka yang membawa beban Tetapi tidak hanya Kadang-kadang tidak hanya hewan Tapi manusia juga Membawa beban dengan kuk Ini yang kuk Bisa dicek di google Bagi teman-teman Yang ada google sekarang Bentuk kuk itu seperti apa Jadi intinya kuk Menjadi simbol Tanggung jawab Menjadi simbol Misi kita dalam hidup Dan Yesus tidak pernah berkata Buanglah kukmu Lemparlah kukmu Tidak Jadi bagi Yesus Kita tidak bisa Meninggalkan semuanya Untuk ikut Yesus Jadi jangan pernah bilang Romo Setelah mendengar ini Saya akan meninggalkan Semua tanggung jawab saya Saya hanya mau berdoa 24 jam Waduh Saya tidak akan lagi Merayakan Saya tidak akan lagi Bertanggung jawab Dengan keluarga saya Saya mau adorasi 8 jam sehari Waduh Jadi saat pam aja Pak sekalian Di gereja Bukan seperti itu Tetap Yesus bilang Kita tetap harus menjaga Membawa tanggung jawab kita Sehari-hari Misi kita sehari-hari Tapi ingat Ini kuknya Yesus Ya bukan kuk Yang kita buat-buat sendiri Lalu pertanyaannya Kemudian Romo Bagaimana Yesus memberi kelegaan Padahal dia juga Memberi kuk Memberi beban kepada kita Memberikan tanggung jawab Dan misi kepada kita Bagaimana kita bisa Menemukan kelegaan Nah ini sebuah paradoks Yang menarik menurut saya Kalau teman-teman Belajar kitab suci Kita tahu dong ya Profesi Yesus itu siapa Profesi Yesus itu apa Frater-frater apa Dia adalah tukang Tukang kayu Luar biasa ya Tukang kayu ya Kenapa tukang kayu Karena bapaknya adalah Tukang kayu juga Santo Yosef Adalah tukang kayu juga Dan Yesus mengerti Dan tahu persis Apa yang dibutuhkan Oleh tukang kayu Agar hasil Pekerjaannya Baik Pertama tentunya kerja keras Kedua Adalah Presisi Presisi Kalau buat pintu Ukurannya tidak tepat Pintunya gak bisa Nutup Makanya presisi Ketepatan itu sangat penting Begitu juga Yesus tahu Untuk membuat kuk Yang ditaruh di pundak Atau di punggung Harus tepat juga ukurannya Dengan punggung Binatang tersebut Atau punggung Orang yang akan Memakainya Kenapa Kalau tidak tepat Akan tidak nyaman Buka tidak nyaman Dan kemudian Malah tambah berat Dan bahkan bisa melukai Mencederai Yang memakainya Tetapi Kalau kuknya pas Dengan pundak Dengan punggungnya Menggunakan Niscaya Hasilnya nyaman Dan bahkan Beban pun berkurang Tidak terasa Beban Tidak terasa Beban Karena ukurannya pas Nah makanya Yesus bilang Ambilah Pinggulah Kuk yang kuberikan Kenapa Karena kuk yang kuberikan Itu pas buat kamu Ya ini beban Ini tanggung jawab Ini misi hidup Tapi kalau Kamu Panggul kuk yang kuberikan Ini cocok buat kamu Ini pas buat kamu Jadi kamu tidak akan Merasakan Beban berlebihan Bahkan kamu merasakan Hidup yang nyaman Kuk yang nyaman Ini satu hal Kemudian hal kedua Yang menurut saya Penting juga saya bawa disini Adalah Jamannya Yesus Itu ada beberapa jenis kuk Ada beberapa jenis kuk Dan ada satu jenis kuk Yang Yang bisa dibawa Oleh dua binatang Dua binatang Jadi kuknya satu Tapi buat dua binatang Dibawa oleh dua binatang Dan saya percaya bahwa Kuk semacam inilah Yang ditawarkan Yesus kepada kita Jadi intinya apa Romo? Intinya Saat kita membawa kuk Yesus Kita tidak sendirian Yesus bersama kita Yesus ikut Memanggul Kuk yang kita berikan Yang Yesus berikan Sehingga Ya along the way Dalam perjalanan hidup Saat kita merasa lelah Berbeban berat Kita bisa beristirahat Kenapa? Karena sekarang Yesus lah Yang melanjutkan Untuk membawa beban kita Dan ini kita mendapatkan istirahat Tanpa harus meninggalkan Kuk kita Kuk Yesus Dan menurut saya ini luar biasa Sedikit sharing Kenapa Waktu di seminari Ya seringkali saya Bergulat juga Dengan banyak hal Dengan Mengalami juga banyak krisis Dan suatu hari Saya baca-baca kitab suci Terus kemudian Merenungkan Yang saya baca adalah Injil hari ini Tentang kuk Dan kemudian Saya baca-baca juga Tentang Penjelasan-penjelasan Para ahli Dan salah satu Yang menarik Ya ini Tentang Kuk ganda Kuk yang ditarik oleh dua Binatang Atau dua manusia Dan saya merasa Waktu saya baca Merasa kelegaan Ternyata Saya walaupun Beban berat di seminari Walaupun banyak hal Krisis Panggilan segala macam Saya tidak sendirian Tuhan menguatkan saya Tuhan Bahkan lebih sering Membawa beban Yang seharusnya saya bawa Di dalam hidup Itu juga kenapa Saya akhirnya memilih Studi kitab suci Karena memang Melihat Bagaimana kita harus Mendalami sebuah kata Buk Yang ternyata Maknanya luar biasa Dalam Ya luar biasa Tetapi Tidak hanya disitu Teman-teman Wait There is more Kata orang-orang sekarang Apa Kalau kita lihat Injil Matius Injil Matius Ada dua benda Yang Tuhan Yesus Kita suruh panggul Kita suruh bawa Di pundak kita Pertama Di Matius 10 Itu salib Kedua Ya sekarang Kuk Ya jadi Kalau saya lihat Ternyata mungkin Kuk ini ya Sebenarnya Tidak lain dari salib Yang kita harus bawa Dan ini Implikasinya besar Mungkin di awal Kita ketakutan Kita Kesulitan Untuk membawa salib Kok disuruh bawa salib Ini kan berat Ini kan Penuh pengorbanan Tetapi kalau kita lihat Salibnya itu Ternyata Sudah didesain Sedemikian rupa Allah Yesus Sehingga pas Buat kita Plus Pada akhirnya Kita juga Yesus juga Yang akan Memanggul Bersama kita Sehingga Salib kita Sebenarnya Tidak berat Salib kita Sebenarnya Ringan Kenapa? Karena Tuhan Yesus Yang pada akhirnya Membawa Salib kita Jadi pertanyaannya Bagi kita Teman-teman sekalian Ya sahabat-sahabat Sekalian Kalau kita Akhir-akhir ini Masih terbebani Ya Dengan Beban kehidupan Masih kelelahan Mungkin pertanyaannya Apakah ini Salib Yesus Yang kita pikul Atau salib-salib Kita sendiri Yang kita Buat Sehingga Terasa Berat Atau mungkin Ini salib Yesus Tapi kita hanya Mengandalkan Kekuatan kita Sendiri Lupa bahwa Yesus Sebenarnya ada Untuk Men-support Kita Atau bahkan Sebenarnya Kita memikul Beban Yang sebenarnya Tidak harus Kita pikul Beban-beban Yang dari Masa lampau Masih dipikul Sampai sekarang Yang seharusnya Sudah di Lempar jauh-jauh Tetapi kita Masih Membawanya Sampai sekarang Karena memang Kita hobi Membawa barang-barang Yang tidak perlu Tuhan Yesus Memberikan salib Yang pas Tuhan Yesus Membawa salib Bersama kita Sehingga kita Murid-muridnya Mendapatkan Kelegaan Amin Terima kasih Terima kasih